Yawa Bersa Koordinator Wilayah atau Korwil Partai Perindu Provinsi Jambi sebagai kantor Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Perindu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Strategi menuju pemenangan pada pemilu 2024 mulai dilakukan di mana target pemenangan pada pemilu 2024 mendatang menjadi visi utama Partai Perindu Jambi Dalam kesempatan ini Koordinator Wilayah Partai Perindu Provinsi Jambi Ambok Tuo mengucapkan terima kasih atas sambutan dari DPD Partai Perindu Tanjung Jabung Barat atas agenda kunjungannya bersama Korwil Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Dikatakannya bahwa tujuan dari kegiatan ini yakni untuk bersilaturahmi bersama Ketua DPD Partai Perindu Tanjung Jabung Barat beserta pengurus dan para anggotanya sebab sejak dibawa kepemimpinan Ketua DPD Perindu Sapri Zalubis kepengurusan dan keanggotaan baru telah dibenahi kembali Setelah itu dijelaskan Ambok Tuo sebagai fungsi Koordinator Wilayah tujuan utama dalam kunjungan ke DPD Perindu Tanjung Jabung Barat ini untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kepengurusan DPC sampai kepada DPRD bahkan sampai kepada calon legislatif dan pada hari ini telah bertemu langsung kepada Ketua DPC dan para calegnya yang nantinya akan diberikan pembinaan dan pembekalan dirinya juga berpesan agar para caleg Perindu Tanjung Jabung Barat yang akan maju di legislatif nanti harus betul-betul memahami DAPIL dan wilayah mereka Sementara itu Ketua DPD Partai Perindu Tanjung Barat Sapri Zalubis menyampaikan pada pemilu 2024 nanti Partai Perindu menargetkan 5 kursi seperti yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah bahwa untuk strategi pemenangan nanti akan dibicarakan di tingkat provinsi dirinya juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat Partai Perindu akan melaksanakan mesyawara kerja di seluruh DPD Kabupaten dan nanti akan dikupas strategi-strategi pemenangan baik di Tanjung Barat maupun di daerah-daerah lain Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!